Kasih di antara remaja jilid 13. Perhara di Cienling Tai Hansin, ketahuilah. Aku sudah tua dan setiap saat aku akan mati. Maukah kau memenuhi permintaan seorang tua yang hampir mati? Hansin kaget sekali. Dia terharu dan karena memang hatinya amat tulas asih, mana dia bisa menolak permintaan orang? Orang tua yang baik, mati hidup di tangan Tian, bagaimana kau bicara tentang mati? Kalau saja permintaanmu itu dapat kulakukan, tentu aku akan memenuhinya. Jangan bicara pelintat-pelintut, pendeknya maukah kau memenuhi permintaan seorang yang mau mati, seperti aku ini atau tidak asal saja, sebutkan syarat-syaratnya. Asal jangan disuruh membunuh orang, asal jangan disuruh melakukan segala macam kejahatan, aku Cia Hansin berjanji akan memenuhi permintaan ke orang tua, kakek itu nampak girang sekali. Bagus, bicaranya seorang laki-laki, sekali keluar takkan dijelat kembali, Hansin menyambung, agak penasaran karena orang tidak percaya kepada janjinya. Benar. Kau kira aku orang apa hendak menyuruh kau melakukan kejahatan dan membunuh orang? Hansin, ketahuilah, aku adalah ketua Cien Ling Pai dan namaku Giyok Tian Chin Chu. Ah, segala nama kosong, memalukan saja. Permintaanku kepadamu hanya satu yakni kau ku minta menjadi muridku, murid yang hendak kuarisi ilmu kuloh Ai Hui Kiam. Karena sudah berjanji, biarpun di dalam hatinya ia tidak begitu suka kalau hanya mewarisi ilmu silat yang memang tidak disenanginya, maka Hansin lalu berlutut dan berkata, Teo Ciu Hansin memberi hormat kepada Suhu Giyok Tian Chin Chu, bukan main girangnya kakek itu. Bagus, kau benar-benar laki-laki sejati yang patut menjadi muridku. Sekarang, sebagai muridku kau harus segera menurut petunjukku mempelajari ilmu yang hendak ku turunkan kepadamu, ilmu loh Ai Hui Kiam itu, Suhu benar, maaf, Suhu. Sebetulnya Teo Ciu, Teo Ciu sudah hafal, kiranya tidak perlu melelahkan Suhu untuk mempelajarinya pula, benar-benar sudah hafal? Coba kau sebutkan satu-satunya jurus dan katakan bagaimana pergerakannya, Hansin duduk bersilah dan mengerahkan tenaga ingatannya. Sambil menyipitkan mata melakukan pemusatan pikiran, ia lalu mulai menyebut jurus-jurus itu disertai penjelasannya. Jurus pertama Hui Kiam Tiansya, dengan kedua tangan miring yang kanan menjaga loher yang kiri dibacokan ke bawah mengarah titik merah di ubun-ubun. Jurus kedua Hui Kiam Chi Tiam, dengan jari-jari terbuka menusuk ke arah kedua titik piru di pundak, demikianlah, satu persatu ia menyebutkan dan melukiskan 36 jurus dari loh Ai Hui Kiam, demikian cocok dan tepat sehingga kakek itu mendengar sambil melongo. Setelah pemuda itu selesai membaca semua jurus loh Ai Hui Kiam, kakek itu lalu berkata, Sekarang kau duduklah bersilah di sebelahku, kumpulkan semua pikiran seperti kalau bersamadi dan turut segala perintahku sambil melihat titik-titik pada patung itu. Lekas aku hampir tidak kuat lagi. Lekas, kau harus mempelajari semua jalan darah dan titik-titik hawa dalam tubuh, Karena tadi sudah berjanji menjadi murid kakek ini, tentu saja Hansin tidak berani membantah lagi. Mana ada aturannya seorang murid membantah petunjuk gurunya? Ia lalu duduk bersilah dan memenuhi perintah kakek itu. Matanya memandang ke arah patung dan telinganya dibuka untuk mendengarkan petunjuk suhunya. Setelah melihat muridnya siap, dengan suara perlahan, lambat dan jelas kakek itu lalu mulai memberi pelajaran tentang jalan darah di tubuh manusia. Kau lihat, pada tubuh patung itu, terdapat 12 jalan darah yang disebut Kikengmeh. Kengsiangmeh ditandai garis merah dengan pusat di bagian masing-masing dengan tanda titik merah dan Kikengmeh bertanda hitam. Semua jalan darah itu mengalir dari atas ke bawah yang di lambung itu, dengan titik di kanan-kiri dan jalannya memutari pinggang, disebut Taimeh. Demikianlah, kakek itu memberi petunjuk kepada Hansin yang didengarkan dengan penuh perhatian oleh pemuda ini. Hansin merasa girang sekali karena pelajaran itu baginya tidak ada hubungannya dengan ilmu membunuh, maka sebentar saja ia telah dapat menghafalnya baik-baik. Kau sudah mengerti dan hafal semuanya tanya gurunya. Hansin mengangguk dan giyoktian cincu berkata lagi, sekarang kau rasakan, bukankah di pusarmu terdapat hawa yang terasa hangat dan bergerak-gerak? Hansin merasa heran bukan main. Bagaimana kakek ini bisa tahu apa yang terasa olehnya di dalam pusar? Memang semenjak kecil ia mempunyai perasaan seperti ini dan makin dewasa perasaan itu makin hebat. Seakan-akan hawa di pusar yang bergerak-gerak itu makin menjadi kuat dan tidak terkendalikan lagi. Kembali ia mengangguk. Nah, kau ingatlah pada jalan taimah di lambung yang mengitari pinggang dan kau pergunakan kemauanmu untuk memaksa hawa hangat itu untuk melalui jalan darah itu, secara membutahan Hansin menurut. Mula-mula hawa yang hangat di pusarnya itu karena tidak biasa dikendalikan, amat sukar untuk dipaksa bergerak. Akan tetapi setelah ia mengerahkan semangat, ia mulai dapat mendesak hawa itu dan benar saja, setelah pikirannya dan kemauannya bulat, hawa yang panas itu perlahan-lahan mulai bergerak mengitari pinggangnya menurut jalan darah taimah. Berhasilkah? Kalau sudah berhasil, kau mengangguk kata kakek itu, suaranya perlahan tapi jelas. Hansin mengangguk dan pemuda ini tidak melihat betapa gurunya memandang kepadanya dengan penuh kekaguman dan keheranan. Sekarang, kau desak lagi hawa panas itu dari jalan darah taimah melalui kengsiang moh menuju ke titik di dada kanan. Awas, jangan main paksa dengan kekerasan, pergunakanlah kekuatan pikiran dan sewajarnya saja. Demikianlah, Hansin yang memang sudah memiliki singkang tanpa ia ketahui sendiri sehingga ia tidak dapat mengendalikan dan mempergunakan hawa murni yang masih liar ini, perlahan-lahan dituntun oleh guru besar Chin Ling Pai yang sakti ini untuk dapat menguasainya. Inilah tingkat pelajaran yang tertinggi bagi seorang ahli lewekeh. Karena Hansin memang memiliki darah dan tulang yang bersih, sebentar saja ia sudah dapat menguasai singkangnya dan sudah dapat menjalankan hawa murni di tubuhnya berputar-putar di seluruh anggauta tubuhnya. Bahkan tiga jam kemudian, kemana saja ia menghendaki, hawa panas itu secepat kilat telah berada di tempat yang ia kehendakinya. Memang tadinya ia pun sudah bisa mencapai tingkat ini dan kemana pikirannya menuju, hawa itu otomatis terbang ke tempat yang ditujunya. Akan tetapi hal ini terjadi secara liar dan tidak teratur, bahkan sukar baginya untuk menyimpan kembali tenaga mujizat itu. Sekarang, berkat petunjuk Giyok Tian Chin Chu, ia malah dapat menyimpan hawa ini di dalam pusarnya dan tidak sembarangan hawa murni itu bergerak tanpa tujuan. Bagus, bagus, kakek itu terengah-engah, payah dan lelah sekali akan tetapi puas. Sekarang kah sudah menjadi ahli loh ayuhi kiam yang sukar dicari tandingannya di dunia ini. Dengar baik-baik, nama ilmu pedang yang diturunkan oleh susok hui kiam kowaisian kepadaku ini disebut loh ayuhi kiam, ilmu pedang pengacau lautan. Jalan darah di tubuh manusia diumpamakan lautan luas, maka serangan-serangan ilmu ini adalah untuk mengacau lautan atau jalan darah di tubuh lawan. Misalnya jurus pertama hui kiam Tian Xia dipergunakan untuk menotok jalan darah di ubun-ubun kepala membuat lawan menjadi tewas atau sedikitnya menjadi rusak otaknya dan gila. Jurus kedua hui kiam chi tiam itu dipergunakan untuk menotok jalan darah kedua pundak lawan, membuat musuh menjadi lumpuh kedua tangannya atau terlepas sambungan tulang-tulang pundaknya dan jurus ketiga, celah katanda seru tiba-tiba Han Xin mengeluh dengan suara kaget sekali. Giyok Tian Chin Chu memandang dan melihat muridnya menatap wajahnya dengan muka pucat dan matlah terbelalak. Ia tahu apa yang membuat pemuda itu terkejut. Biarpun keadaan kakek ini sudah payah, melihat muridnya ia tertawa geli. Bocah bodoh, jangan mengira bahwa lohai hui kiam adalah ilmu kejam. Kejam tidaknya bukan menjadi sifat kepandayan, melainkan sifat kepribadian. Seseorang yang kuceritakan itu hanyalah untuk menunjukkan kelihayan lohai hui kiam dalam menghadapi musuh yang jahat dan liai, namun damdiam Han Xin tetap menyesal sekali telah mempelajari ilmu yang demikian ganas. Sekarang kau telah menguasai singkangmu dan dapat menjalankan tenaga murni di tubuhmu menurut suara hati atau jalan pikiran. Maka dalam menghadapi lawan tangguh, kau tak usah khawatir lagi. Sekarang masih ada sebuah permintaan dariku yang kuharap kau tidak akan menolaknya, permintaan apalagi, suhu? Te'cu tentu akan mentaati perintah suhu aku mempunyai banyak murid, akan tetapi tidak ada yang berhasil menuruni lohai hui kiam dan tidak ada yang cukup kuat untuk melindungi Chin Ling Pai yang sudah kubangun dengan susah payah. Maka setelah kau menjadi muridku, kau ku beri tugas menjaga nama baik Chin Ling Pai dan mengawasawasi tingkah laku para anak murid Chin Ling Pai. Sekarang ini dunia luar banyak terjadi pengkhianatan dan aku khawatir sekali kalau pada suatu hari Chin Ling Pai akan terjerumus ke dalam jaring kaum penjajah setelah aku mati. Suhu, berjanjilah kau akan menuruti permintaanku terakhir ini, suara kakek itu makin lemah. Te'cu berjanji, ah ah ah, puas hatiku. Ciasan, kau sungguh baik, kau mengirim putramu ke sini. Terima kasih, terima kasih, tunggulah, kita akan saling berkumpul. Hansin muridku, kau ambil pedangku ini, Hansin menerima pedang yang diberikan, pedang yang amat tipis dan lemas sekali sehingga dapat dibelitkan di pinggang seperti sabuk. Itulah pedang imbiyang kiam yang sudah puluhan tahun berada di tangan Giyoktian Chin Chu dan telah membuat nama besar bagi tosu itu. Pada saat itu, terdengar suara orang ramai-ramai dari luar dan mendadak dua orang tosu menerobos masuk. Mereka adalah Hit Chin Chu dan Ji Chin Chu yang mukanya pucat dan keringatnya membasai jidat. Begitu masuk mereka berlutut di depan Giyoktian Chin Chu. Hem, ada perlu apa kalian masuk tanpa kupanggil bentak Giyoktian Chin Chu. Dua orang tosu itu melihat adanya Hansin dan monyetnya dan mereka memandang kepada pemuda ini dengan metemendelik. Suhu, Chin Lingsan diserbu oleh kaki tangan pemerintah Cheng. Teocu sekalian sudah melakukan perlawanan, banyak sute yang gugur, akan tetapi musuh terlampau kuat, dibantu orang-orang pandai. Suhu, kita menghadapi kehancuran dan semua ini adalah gara-gara bocah ini. Mohon keputusan, tiba-tiba kakek yang sudah hamat payah itu serentak berdiri. Suaranya keras. Hit Chin Chu, Ji Chin Chu, ketahuilah. Bocah ini adalah putra Chia Santai Hiap, dia sudah menjadi muridku. Dia inilah sutemu yang kelak akan mewakili aku menjaga nama baik Chin Ling Pai. Eh, Chia Hansin, pemerintah penjajah Cheng mengirim kaki tangannya menyerang kita, menurut pikiranmu, bagaimana baiknya semenjak kecil Hansin tidak pernah belajar silat, juga tidak suka akan kekerasan. Akan tetapi ia lebih tidak suka lagi kepada penjajah yang amat dibencinya. Maka ia menjawab tenang. Setiap usaha penjajah harus dilawan, suhu. Penjajah harus dihancurkan. Akan tetapi dalam hal ini kita. Mengingat kekuatan sendiri. Kalau tidak kuat melawan, lebih baik menyelamatkan diri untuk menghimpun kekuatan baru dan kelak baru membalas, bagus, bagus, dasar turunan pahlawan, masih menempel juga siasat perang leluhurmu kepadamu. Tiba-tiba kakek ini teringat bahwa biarpun Hansin memiliki tenaga sinkang dan pengertian yang mendalam tentang ilmu silat loh Ayuhi Kiam, namun belum pernah dilatihnya dan akan celakalah kalau menghadapi musuh berat. Cepat-cepat ia berkata, muridku, kau tidak boleh mencampuri urusan pertempuran ini. Lekas kau pergi melalui terowongan ini setibanya di persimpangan, kau belok ke kiri. Kau akan tiba di balik gunung dan selanjutnya kau harus melarikan diri. Cepat Hansin berlutut, mengaturkan terima kasih lalu dengan si Awong di pundaknya, ia memasuki terowongan yang tadi dan terus melarikan diri. Adapun Giyok Tian Chin Chu lalu bersama dua orang muridnya keluar dari guha dalam tanah itu dan kakek yang sudah berada di ambang pintu kuburan karena sudah hamat tua ini bersama murid-muridnya lalu mengamuk, melawan para penyerbu yang terdiri dari serdadu-serdadu Cheng yang dipimpin oleh perwira-perwira yang kosan dibantu oleh orang-orang gagah yang sudah menjadi kaki tangan pemerintah Cheng. Terutama sekali banyak pimpinan dari Partai Coatung Kaipang. Akan tetapi perlawanan ini sia-sia saja, selain Giyok Tian Chin Chu sudah hamat tua dan lemah, juga pihak musuh lebih banyak dan kuat sehingga akhirnya kakek yang gagah ini tewas dalam medan pertempuran, tewas bukan oleh senjata musuh melainkan karena kehabisan tenaga. Mentaati perintah gurunya sebelum tewas, It Chin Chu dan Ji Chin Chu bersama Chin Ling San yang membawa sute-sute mereka melarikan diri meninggalkan gunung Chin Ling San dan banyak di antara mereka yang tewas dalam pertempuran itu. Bagaimanakah tentara Cheng bisa menyerbu ke Chin Ling San? Bukan lain adalah karena Tok dan Sien Kai dan dua orang sutenya bersama Tio Li Hoa setelah dikalahkan dan dipukul mundur oleh Chin Ling San yang dibantu It Chin Chu dan Ji Chin Chu dalam memperebutkan Hon Sin, lalu mereka lari turun gunung. Akan tetapi pada keesokan harinya mereka kembali membawa tentara dan pembantu sehingga terjadi pertempuran itu. Han Sin mendengar teriakan-teriakan ramai dari orang-orang yang bertempur. Akan tetapi ia mentaati perintah gurunya dan terus melarikan diri melalui terowongan. Sampai di simpang empat ia memelok ke kiri dan tak lama kemudian betul saja, terowongan itu membawanya keluar ke sebuah buah yang berada di belakang gunung. Suara orang bertempur tidak kedengaran lagi dan pemuda ini berjalan perlahan-lahan sambil mengenangkan semua pengalamannya. Ilmu silat, lagi-lagi ilmu silat diajarkan orang kepadaku. Ciu Ong Mokai menjadi guruku yang pertama, mengajarkan Liap Hang Sin Hoat, kemudian Giok Tian Chin Chu menjadi guruku kedua. Mengajarkan Lo Hei Hui Kiam. Hem, ilmu silat. Bagaiku untuk apakah? Han Sin, Han Sin, kau tidak suka ilmu silat tapi orang memaksa-maksamu mempelajarinya. Ilmu silat itu mana bisa kau mainkan berpikir demikian, pemuda ini lalu menggerakkan kaki tangannya mencoba untuk memainkan beberapa jurus ilmu silat Liap Hang Sin Hoat. Akan tetapi begitu memukulkan tangan ke depan, ia teringat bahwa dengan kepalan tangan itu ia harus memukul dada orang, maka cepat-cepat ia menarik kembali tangannya, berhenti bersilat dan menghela napas panjang. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata seorang diri. Tidak bisa aku pukul orang, si Awong yang berjalan di sampingnya, melihat pemuda itu bersilat menjadi girang sekali. Ia cecowetan karena selama hidupnya belum pernah ia melihat Han Sin bersilat. Dianggapnya lucu. Sekali maka ia ikut mencak-mencak. Melihat pemuda itu tiba-tiba berhenti, ia menjadi kecewa dan monyet ini melanjutkan gerakan-gerakan Han Sin tadi, bersilat ilmu silat Liap Hang Sin Hoat dan menyerang sebatang pohon. Hebat monyet ini. Tiap kali tangannya memukul pohon, daun-daun pohon itu rontok dan cabang-cabang pohon bergoyang-goyang. Inilah akibat dari racun darah ular yang membuat tenaga monyet itu menjadi sepuluh kali lebih kuat. Melihat ini, Han Sin berpikir. Bersilat memukul pohon saja sih tidak ada jahatnya, asal jangan memukul orang. Kenapa aku tidak akan coba-coba? Barangkali aku pun bisa membuat rontok beberapa helai daun seperti perbuatan si Awong itu. Setelah berpikir demikian, ia meloncat ke dekat sebatang pohon besar dan menjalankan jurus huikiamkan goat, dua jari tangannya menusuk ke depan. Cus dua jari tangannya itu amblas ke dalam batang pohon yang dirasakannya empuk seperti bubur saja. Ia kaget dan menarik kembali jari-jari tangannya, lalu menyusul dengan pukulan huikiam-ciitiam, kedua tangannya memukul ke arah pohon dari kiri kanan. Beluk ia tadi menggunakan daya pikirannya mengerahkan hawa Sintang ke arah kedua lengannya untuk melakukan pukulan itu, akan tetapi begitu mengenai pohon, ia hanya merasa kedua telapak tangannya enak dan hawa dari kedua tangan itu seakan-akan menembusi pohon. Akan tetapi akibatnya tidak ada apa-apa. Jangankan daunnya berguguran, malah bergoyang sedikit pun tidak. Terdengar suara ketawa dari si Awong yang mencertawakan tuannya. Hansin menjadi panas hatinya. Dua jari tangannya tadi dapat melubangi pohon, kenapa pukulan kedua tangannya malah tidak mengakibatkan sesuatu? Ia mendongkol juga karena dicertawai monyetnya, maka karena gemas ia menyalahkan pohonnya yang dianggap terlalu kuat. Sambil lalu ia mendorong pohon itu dan, batang pohon itu mengeluarkan suara keras lalu patah dan tembang, tepat di bagian yang tadi terpukul oleh kedua tangannya. Kagetnya Hansin bukan alang kepalang. Ia tahu bahwa pukulan Yahwi Kiam Chitiam tadi adalah pukulan disertai tenaga luakang yang ampuh sehingga biarpun pohon itu sendiri tidak bergoyang, akan tetapi sebelah dalam batangnya sudah hancur oleh tenaga pukulan Hansin, maka ketika didorong lalu tumbang. Hansin menjadi pucat malah, sebaliknya daripada girang. Celaka, pikirnya. Menjadi manusia apa aku? Seperti iblis. Pohon saja ku pukul tumbang. Kalau aku memukul orang bukankah berarti aku membunuhnya? Celaka, iblis sudah menguasai diriku, pada saat itu berkesiurangin dan tahu-tahu di depannya berdiri seorang wanita yang amat menyeramkan. Wanita itu pakaiannya aneh dan asing. Rambutnya riap-riapan, matanya liar dan tajam sedangkan pada tangan kanannya kelihatan sebuah senjata yang aneh, yaitu tulang seekor ular. Benar-benar aku melihat iblis, Hansin berdiri melengek dan tak dapat bergerak saking kagetnya. Siang Wong cecowetan takut lalu melompat dari pundi Hansin dan memanjat pohon. Agaknya tulang ular di tangan wanita itulah yang membuat ia menjadi ngeri, mengingatkan da'akan pengalamannya ketika dibelit dan diserang ular. Kaoputra Chiasan tanda tanya tiba-tiba wanita itu berkata, suaranya nyaring dan sinar matanya mengeluarkan cahaya. Melihat keadaan orang aneh ini, tahulah Hansin bahwa ia berhadapan dengan seorang yang berkepandayan tinggi. Maka ia tidak berani membohong, dan sambil menjura ia menjawab, Betul. Dugaan Chiam Pual, aku adalah putera ayah Chiasan dan namaku Chia Hansin. Tidak tahu siapakah Chiam Pual dan apakah kenal dengan mendi yang ayah kenal? Kenalkan da' Chiasan wanita aneh itu tertawa. Suara tawanya merdu dan nyaring menyeramkan, akan tetapi diam-diam Hansin harus mengakui bahwa dibalik keliaran dan keandahan wanita ini, masih dapat dilihat dengan jelas bahwa dahulunya wanita ini tentu cantik, bukan main. Bahkan sekarang pun kulit tangan dan mukanya masih putih dan halus sekali tidak kalah oleh gadis-gadis muda. Hih, orang muda, ayuh kau lekas ikut pergi dengan aku jangan membantah lagi aku tidak kenal siapa Chiam Pual ini dan aku mempunyai keperluan lain yang amat penting. Tak dapat aku ikut pergi sekarang. Kalau Chiam Pual sudi memberitahu nama dan alamat, tentu lain kali aku akan mengunjungi Chiam Pual, kembali wanita itu tertawa. Muka sama, bicara sama, benar-benar kandaciasan hidup kembali. Sayang ketolong-tololan, tidak segagah ayahnya. Eh, bocah, apakah kau ingin aku mengambil jalan kekerasan aku, aku tidak mengerti maksud Chiam Pual. Baru bicara sampai di sini tiba-tiba tulang ular di tangan wanita itu menyambar dan jalan darah di pundak Hansin telah ditotok. Tadinya Hansin hendak menyalurkan hawasin Kang ke pundaknya. Akan tetapi ia segera teringat bahwa ia menghadapi seorang wanita, lagi sudah agak tua, benar tidak pantas kalau ia melawan. Apalagi ia masih ngeri kalau mengingat betapa tadi tenaganya telah menumbangkan sebatang pohon. Bagaimana kalau ia salah tangan lagi membunuh wanita ini seperti ketika merobohkan bangkin cinjin? Karena pikiran inilah maka ia tidak jadi menyalurkan tenaganya. Kalau dahulu sebelum ia menerima petunjuk giyoktian cincu, diserang begini tentu otomatis sin Kangnya yang masih liar akan bergerak sendiri ke pundak melindungi jalan darahnya. Akan tetapi sekarang, ia telah dapat menguasai sin Kangnya sehingga kalau tidak ia salurkan, hawa itu tetap berkumpul di pusarnya. Tentu saja Hansin yang belum punya pengalaman itu tidak tahu hebatnya wanita itu. Begitu ujung tulang ular itu menyentuh pundaknya, ia merasa tubuh bagian atas lemah sekali. Bukan men kagetnya, namun sudah terlambat. Kembali tulang ular menyambar, kini ke arah kedua kakinya dan robohlah Hansin, terguling ke atas tanpa dapat bergerak lagi, seluruh tubuhnya lemas dan tidak dapat digerakkan. Siang Wong yang tadinya takut-takut melihat wanita yang memegang tulang ular itu, kini melihat Hansin diserang, timbul keberanian dan kemarahannya. Ia mengeluarkan pekek marah dan dari atas pohon ia meloncat dan menyambar ke arah kepala wanita itu. Wanita itu mengeluarkan suara ketawa dingin, tubuhnya mengelap dan tulang ular menyambar ke arah kepala Siang Wong. Hebat sekali sambaran ini dan kalau mengenai sasaran, tentu kepala monyet itu akan remuk. Akan tetapi Siang Wong bukanlah sembarang monyet. Merasa datangnya hawa sambaran senjata lawan, biarpun tubuhnya masih di udara, ia dapat membuat salto dua kali ke belakang dan terlepas dari ancaman. Wanita itu diam-diam merasa kaget sekali. Seorang ahli silat yang tangguh jarang bisa menghindarkan diri dari satu kali serangannya seperti tadi, kenapa monyet kecil ini sanggup? Malah sekarang Siang Wong sudah menyerang lagi dengan gerakan-gerakan aneh seperti pandai bersilat. Wanita itu timbul kegembiraannya. Monyet yang dibawa ciasan dulu tidak seperti ini. Aneh, aneh tanda seru ia lalu memutar senjatanya dan sinar kebuah bergulung-gulung mengurung diri Siang Wong ik tentu saja segera. Terdesak hebat. Monyet ini mengeluarkan suara cecowetan dan menjadi jerih namun ia terus melawan dan kegesitannya yang luar biasa membuat senjata lawan belum juga berhasil menggores kulitnya. Pada saat itu berkelebat bayangan putih dan seorang pemuda yang memegang golok sudah tiba di situ. Menggunakan kepandaian tinggi menghina yang lemah, benar-benar memalukan seru pemuda itu yang segera menggerakkan goloknya menerjang maju. Sekali goloknya berkelebat, terdengar suara kring-kring keras sekali dan gulungan kebuah dari senjata tulang ular itu dapat dibuyarkan. Siang Wong yang melihat jalan keluar segera meloncat dan menubruk tubuh Hon Sin, mengguncang-guncangnya sambil mengeluarkan bunyi seperti menangis. Sementara itu, wanita setengah tua yang rambutnya riap-riapan menjadi marah sekali melihat datangnya pemuda tampan yang memegang golok. Bocah sombong, kau berhadapan dengan Jin Cham Hoa, al-kojo manusia, berani menjual agak? Ayoh, menggelinding pergi pemuda itu bukan lain adalah Fang Yan Bu, pemuda yang memenuhi permintaan Bieng untuk membebaskan Hon Sin, menjadi kaget bukan main mendengar disebutnya nama Jin Cham Hoa. Sudah sering kali ia mendengar nama hebat ini, malah ibunya sendiri pernah memberitahu bahwa di antara orang-orang berbahaya yang lebih baik dihindarinya, termasuk Jin Cham Hoa inilah. Siapa kira sekarang ia malah berhadapan dengan iblis wanita ini sendiri dengan senjata di tangan. Kalau saja ia tidak melihat Hon Sin roboh dan monyetnya tadi terancam, ia tentu akan mengalah dan pergi meninggalkan wanita itu. Akan tetapi ia telah melihat Hon Sin, melihat monyet. Ia yakin bahwa inilah tentu kakak dari Bieng. Ia ingin berjasa terhadap Bieng, juga ingin mengikat persahabaran dengan kakak beradik ini, menghapuskan permusuhan dan dendam lama. Sekarang melihat Hon Sin agaknya terluka dan keselamatannya terancam oleh Jin Cham Hoa, bagaimana dia bisa tinggal diam saja? Apa yang akan ia katakan terhadap Bieng? Segera ia menjurah dan berkata, Ah, kiranya aku berhadapan dengan Jin Cham Hoa Chiampo yang terkenal. Harap maafkan Fang Yan Bu kalau mengganggu Chiampo. Ibuku, Ang Ji Uto An Yil seringkali menyebut-nyebut nama Chiampo dan memesan agar supaya aku memberi hormat kalau bertemu dengan Chiampo. Jin Cham Hoa mengeluarkan suara mengejek. Dia tadi sudah menduga bahwa pemuda ini tentulah bukan pemuda sembarangan, melihat dari ilmu goloknya yang hebat. Kiranya putera Ang Ji Uto An Yil. Mana dia takut menghadapi orang seperti Ang Ji Uto An Yil? Dia, putri Hui yang biasanya dihormat setiap orang. Memang, Jin Cham Hoa ini bukan lain adalah balita putri Hui cantik jelita yang dulu pernah menggoda kiasan. Kini dia telah menjadi tua, namun ilmu kepandainya sudah beberapa kali lebih hebat daripada dahulu. Kalau dahulu di waktu mudanya saja balita sudah lihai sekali, apalagi sekarang. Kepandainya tinggi juga keganasannya memuncak sehingga ia mendapat julukan Jin Cham Hoa atau Al Kojo manusia karena entah sudah berapa ratus orang ia berbunuh dengan kejam. Aku pernah melihat Ang Ji Uto An Yil. Mengingat mukanya, baik kau pergi dan aku ampunkan kelancanganmu, katanya sambil lalu dan matanya kembali memandang ke arah Hon Sin. Pemuda ini hanya roboh tertotok, tidak pingsan maka ia dapat mendengar semua percakapan itu. Ia merasa heran melihat seorang pemuda gagah datang menolongnya, akan tetapi ia lebih heran dan kaget sekali ketika mendengar bahwa wanita itu adalah Jin Cham Hoa Balita, seorang di antara mereka yang mungkin membunuh ayah bundanya. Seorang yang dianggap berbahaya oleh Chiu Ong Mokai dan terhadap siapa ia harus berhati-hati. Sementara itu, Yan Bu dengan masih hormat dan tenang berkata, harap Chiam Pua suka memaafkan aku. Aku datang untuk menjemput saudara Chia ini bersama monyetnya karena ditunggu oleh seorang di tepi sungai. Aku sudah berjanji untuk menjemputnya, gila. Aku yang akan membawa dia pergi maaf, terpaksa aku melindunginya, merah wajah Jin Cham Hoa, matanya seperti bernyala. Bocah, ibumu boleh menakuti anak kecil dengan tangan merahnya. Akan tetapi jangan kira aku takut. Kau tidak tahu aku sudah mengalah, kalau begitu kau sudah bosan hidup. Mampuslah tiba-tiba sekali tulang ular itu menyambar ke arah muka Yan Bu. Baiknya pemuda ini memang sudah bersiap sedia dan memiliki ketenangan luar biasa, maka melihat sinar kehuah menyambar ia segera berkelit sambil melompat mundur dan menggoyang goloknya. Tahu bahwa ia berhadapan dengan lawan yang amat kuat, ia tidak mau mengalah dan cepat menggerak-gerakan goloknya membalas dengan serangan-serangan yang hebat pula. Jin Cham Hoa Balita mengeluarkan teriakan mengerikan, setengah tertawa setengah menangis dan tubuhnya berkelebatan seperti burung. Celaka, pikir pemuda ini. Namanya Jin Cham Hoa, ia tak pernah meninggalkan lawan tanpa lebih dulu membunuhnya. Kalau aku sampai tewas, siapa yang akan memberitahukan kepada Nona Chia tentang keadaan kakaknya? Dan melihat gelagatnya, ia hanya hendak menawan Chia Han Sin, bukan hendak membunuhnya. Pemuda ini tidak takut menghadapi ancaman maut, hanya khawatir tidak akan dapat memenuhi janjinya terhadap Dieng. Benar-benar cinta itu lebih kuat daripada maut. Orang berani menentang maut akan tetapi takut menghadapi kegagalan cinta. Ah, lebih baik ku pancing dia dari sini, pikir lagi Anbu yang amat cerdik. Melawan sampai menang aku tak sanggup, akan tetapi mempertahankan diri kiranya masih kuat beberapa jurus lagi. Setelah berpikir demikian, pemuda ini lalu menyerang hebat sekali. Selagi lawan melompat mundur, ia lalu melarikan diri sambil berkata, Biarpun namamu Jin Cham Hoa, tak mungkin kau bisa membunuhku karena selain ilmu lari cepatku lebih tinggi, kau pun takut kepada ibu Yanbu sengaja memanaskan hati iblis wanita itu. Jin Cham Hoa memekik marah. Ku bunuh kau. Ku bunuh kau sampai dimanapun juga tanda seru dan betul saja, pancingan Yanbu berhasil baik dan iblis wanita itu dengan rambut berkibar-kibar mengerikan terus saja mengejar. Selakanya bagi Yanbu, ilmu lari cepat iblis wanita itu ternyata hebat sekali dan sebentar saja sudah hampir dapat disusul. Akan tetapi Yanbu memiliki ketabahan luar biasa dan semangat besar, juga ilmu goloknya yang ia warisi dari Yok Ong bukanlah sebarangan ilmu golok. Dengan hebat ia menyerang lagi sehingga biar balita jauh lebih unggul daripadanya, terpaksa wanita ini mengelak lagi dari sambaran golok yang mengaung dan berubah menjadi segelung sinar putih yang berbahaya. Saat wanita itu mengelak dipergunakan lagi oleh Yanbu untuk meloncat jauh dan lari terus. Demikianlah, makin lama kejar-mengejar itu makin jauh meninggalkan tempat di mana Hon Sin masih menggeletak tak berdaya, ditangisi oleh monyetnya. Akan tetapi hanya sebentar Hon Sin tidak berdaya. Ketika ia tadi mendengar bahwa wanita itu adalah Jin Cham Hoa Balita, timbul semangatnya. Itulah orang yang mungkin menjadi pembunuh ayah bundanya. Timbulah semangat ini menggerakkan hawa Sinkang di pusarnya, makin lama, makin panas dan akhirnya ia berhasil juga menyalurkan hawa ini ke arah jalan darah yang tertotok sehingga dalam sekejap mati saja ia sudah berhasil membuyarkan totokan. Pada saat ia hendak bangun, tiba-tiba ia mendengar suara kaki berlari-larian dan muncul lahit Cinchu dan Ji Cinchu, berlari tak jauh dari tempat itu, dikejar oleh beberapa orang Panglima Ceng. Baiknya mereka itu semua tidak melihat Hon Sin dan sekarang pemuda ini dapat mendengar percakapan yang membuat ia terheran-heran. Tak perlu kalian mengejar terus, terdengar suara It Cinchu. Lekas kalian pergi mengejar tiga orang Sute kami Chin Ling Semeng. Kepada Tio Chiang Kun katakan bahwa tiga hari lagi kami diam-diam akan mengunjunginya dan kami menerima semua syaratnya, terima kasih, terdengar suara seorang di antara para Panglima Pemerintah Ceng itu. Ji Witoti yang ternyata dapat melihat jauh dan suka bersekutu dengan pemerintah kami. Selamat berpisah, dua rombongan itu berpencar dan sebentar pula mereka sudah pergi dari situ. Jantung Hon Sin berdebar, kemarahannya timbul. Ia teringat akan pesan Giyok Tian Cinchu supaya ia mengawasi gerak-gerik para Tosu Chin Ling Pai dan menjaga nama baik Chin Ling Pai. Apakah maksud dua orang Tosu tertua dari Chin Ling Pai itu? Betul-betulkah mereka mau bersekutu dengan pemerintah penjajah? Kemudian ia teringat lagi akan Balita, teringat akan adiknya. Paling perlu aku harus menemui Bieng, jangan-jangan dia pun terancam bahaya, pikirnya. Ia lalu bangun berdiri dan mengajak si Awong pergi secepatnya dari tempat berbahaya itu. Diam-diam ia makin kecewa karena lagi-lagi ia bertemu dengan orang-orang jahat. Balita yang datang-datang menyerangnya, ditambah lagi dengan pengkhianatan Nip Chin Chu dan Ji Chin Chu terhadap partainya sedemikian rupa. Ia menarik napas panjang. Baru satu orang saja yang melakukan perbuatan baik terhadapnya, yaitu pemuda bergolok yang gagah perkasa. Akan tetapi ia tidak kenal pemuda itu. Lapat-lapat ia tadi mendengar pemuda itu menyebutnya Butang Jiyu To'anyo. Tiba-tiba ia berhenti berlari dan terbelalak. Teringatlah ia sekarang setelah nama Ang Jiyu To'anyo memasuki benaknya. Bukankah pemuda itu pemuda yang dulu mendorong kereta di mana duduk seorang wanita sakit? Ah, tak salah lagi. Dan Ang Jiyu To'anyo, nama yang disebut oleh Chiu Ong Mokai sebagai seorang yang ikut menyerbu orang tuanya, apakah wanita yang sakit itu? Banyak orang jahat di dunia ini, benar-benar tidak kusangka sebelumnya. Ah, kalau begitu apakah suhu Chiu Ong Mokai lebih benar tentang mempelajari ilmu silat demikian? Pemuda ini mulai ragu-ragu dan di dalam perjalanannya menyusul adiknya, ia makin bersemangat menghafal dan mempelajari gerakan-gerakan dalam ilmu silat yang ia peroleh dari Chiu Ong Mokai dan Giyok Tian Chin Chu. Bahkan ia mencoba kecepatan larinya dan dengan heran dan kirang sekali ia mendapat kenyataan bahwa kalau ia mau sebetulnya ia dapat berlari cepat sekali, malah ketika ia mencoba untuk mengejar si Chiu Ong dalam berlompat-lompatan, ia dapat melompat lebih cepat lebih ringan dan gesit daripada binatang peliharaannya itu. Makin terbuka mata pemuda ini akan kepandayan-kepandayan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Ia girang bukan karena mendapat kenyataan bahwa ia pandai, hanya girang karena ia dapat melakukan perjalanan lebih cepat. Karena melihat kemajuan-kemajuan yang diperolehnya, ia mencoba-coba untuk melakukan ilmu silat loh Ai Hui Kiam yang dipelajari dari Giyok Tian Chin Chu dengan pedang Im Yang Kiam yang selama ini ia belitkan di pinggang tertutup bajunya. Ia merasakan pedang itu ringan sekali, namun ketika ia gerakan, terdengar suara angin bersiutan dan pedang lenyap berubah gulungan sinar yang menyilaukan mata. Si Chiu Ong sampai lari ketakutan menyaksikan kehebatan pedang ini. Ah, aku takkan menggunakan pedang. Tubuh manusia mana kuat menahan bacokan pedang? Tentu akan putus dan darahnya menyembur keluar, pemuda itu bergidik dan menyimpan kembali pedangnya. Betapapun juga, ia telah melakukan 36 jurus loh Ai Hui Kiam dengan pedangnya dan mendapat kenyataan bahwa amat enak terasa olehnya mainkan ilmu silat itu dengan menggunakan pedang. Tiap kali teringat kepada adiknya, Hansin mempercepat perjalanannya. Ia sudah merasa rindu sekali kepada Bieng, juga merasa khawatir tentang keselamatan gadis itu. Maka dapat dibayangkan betapa girang rasa hatinya ketika ia tiba di tepi sungai Weiho. Dari jauh ia melihat seorang gadis baju merah duduk di pinggir sungai membelakanginya. Adiknya lah itu, tak salah lagi. Bieng juga mempunyai baju warna merah seperti itu, pikirnya. Untuk menggoda adiknya, Hansin meringankan langkah kakinya dan memberi tanda kepada Xiaowong supaya jangan mengeluarkan suara. Xiaowong hanya memandang aneh kepada majikannya dan tidak mengeluarkan suara. Berindap-indap Hansin menghampiri gadis itu dari belakang, lalu cepat ia menggunakan kedua tangannya mendekap dari belakang menutupi kedua macu gadis itu dengan telapak tangannya. Coba terkah aku siapa tanda tanya katanya sambil merubah suaranya agar jangan dikenal. Gadis itu mengeluarkan seruan tertahan dan tiba-tiba dengan gerakan cepat kedua sikunya dikerjakan ke belakang menghantam dada Hansin. Pemuda ini terjengkang karena tidak menjaga diri, akan tetapi dia tidak merasa sakit dan hanya tertawa bergelap sedangkan Xiaowong sudah melompat ke atas tanah. Hahaha, Eng Moi, kau lihai sekali. Apa kau tidak mengenalku tegurnya? Gadis itu memutar tubuh dan tangan kirinya menutupi sebagian mukanya. Sepasang matu jeli yang kemerahan seperti habis menangis memandang Hansin dan pemuda ini melongo. Ternyata gadis ini sama sekali bukan di Eng. Selaka, pikirnya. Pantas saja Xiaowong memandangnya dengan aneh. Kurang ajar, kenapa binatang itu diam saja tidak memberitahu kepadanya. Pikiran ini dibantahnya sendiri. Mana ada monyet bisa memberitahu. Adalah dia sendiri yang lebih bodoh dari monyet. Kau, kau bukan di Eng? Maafkan, Nona, aku, aku tadi salah lihat, mendengar disebutnya nama ini, muka Nona yang masih ditutupi tangan bagian hidungnya itu menjadi merah sekali. Kau, Cia Hansin. Suaranya perlahan dan karena tangannya menutupi hidung, maka suaranya menjadi agak bindeng dan sumbang. Hansin merasa heran mengapa banyak sekali orang mengenalnya. Hal ini sudah amat mengherankan hatinya ketika ia melakukan perjalanan dan ia sudah memikirkan keadaan yang menyolok ini. Dasar ia cerdik, ketika ia melihat betapa balita juga mencarinya, ia dapat menarik kesimpulan bahwa orang-orang Kang Wau itu mencari karena ada hubungannya dengan surat wasiat peninggalan Li Chu Seng. Sekarang melihat gadis yang selalu menutupi hidungnya ini juga mengenalnya, ia tersenyum. Betul, Nona. Dan siapakah Nona? Apakah Nona melihat adikku yang bernama Cia Bieng? Dia menanti kedatanganku di sini, tiba-tiba suara gadis itu berubah geram. Karena aku mengenal dia dan kau kakaknya, maka kau harus mati setelah berkata demikian, dengan tangan kiri masih menutupi mukanya, tangan kanannya mencabut sebatang pedang. Hansin memandang dengan metel, terbelalak dan kembali hatinya tertusuk oleh perasaan kecewa. Benar-benar manusia makhluk paling jahat di dunia, pikirnya. Sudah banyak aku bertemu orang yang tanpa sebab mau saling bunuh dengan kejam, sekarang gadis ini yang sama sekali tidak ku kenal, begitu berjumpa juga mau membunuhku. Memikir sampai di sini, ia menjadi geli dan tertawa. Nona, tidak ku sangka sama sekali bahwa Giam Loong, Raja Akhirat, ternyata adalah seorang gadis cantik dan muda seperti kau. Terima kasih telah menonton!